hai 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 ah betul bobo de pokok pintar saya tadi ke sini memang nyati untuk untuk melaporkan hasil kerja saya dari amanahnya ayam juga deh karena harus itu kita nanti bisa sama-sama makanya kamu sudah tak suruh beli ayam 3 campur masjid dari air itu makan hijau beli dengan tekan penurut yang berhubungan dan beli air ada amanah dari air tapi ya itu percantikan oleh pulau deh kamu beli di Maret buat hari ini sama pembelajaran mandiri cuman bisa bilang membelajari jadi nanti kita hanya mempersiapkan untuk memenuhi kebutuhan secara kalori jadi yang diperlukan untuk itu itu tadi manggih menawih ini kan kita beli untuk malam ini sama besok karena ini penting sekali angsa terangnya tapi persiapan yang mendata ini ya gilaikulo suatu ini maju wajib mundur haro-haro ini karena mau menyanyiakan peluang karena dari pilot project apapun itu kita harus mengikuti makanya saya punya jualan kalaupun dia nanti-jual saya nanti ada kekurangan atau ada tempat luar yang nomor satu berapa enggak akan cari jalan berikutnya jadi harapan ini kami karyai Rekasisi menurut pokoknya harus juara iya tetapi materinya apa kalaupun kita kalau kita tahu materinya apa ada alasan-halan kita kalau kalah-kalah tokan alasan ini bersama menang-menang tokan alasan ini menurut saya ketahui karena mempertahankan mengejar gampang contoh kalau besok yang menang temennya 10 berarti aku 10 aku dukong oke 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 tapi yang 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 juara itu tidak tahu musuh temennya berapa yang ini sudah kebaca tapi paling tidak dia akan berada di luar tingkat kalau yang menang ke puluh berarti tahun depan mereka terdapatnya 8 menit per 3.000 Oke jadi bisa miliki harus ditangani ini lebih profesional yang karyanya ini aku mau oke 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 nya minta terdapat Yae untuk menganjukan santai pelatihan diturut dimalam satu bulan dua kali oke 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 buat ternyata pertengahan keras cuma sih jatuh cangok ya hanya untuk saya mau terbalik oke oke teknik-tekniknya kan selalu bertambah oke oke kenakan orang yang mengerti pisau tadi artik kor Sama, ini sebetulnya pelajaran untuk menata hati Hati ini supaya bisa husuk kepada Allah ketika ibadah Ini harus terus dipelajari, kenapa kok kurang husuk, kenapa sholat kok kurang kenal Ada apa, barangkali ada salah Misalnya ada sesuatu kan berarti ada yang salah Misalnya ada sesuatu, kemalsa, sifat malas dan sebagainya Bermasalah, ibaratnya mobil, mokok, tanah menjadi kendala Semua kendala itu masalah Kalau tidak mau mengevaluasi, ya membuatnya sakit Bantar, Tengku Sya Allah Terus membuatnya sakit ketika sholat bisa meninggalkan, bisa meletakkan semuanya Kecuali kepada Allah, susah Lek ngomong, kan ganteng, ngomong barengus, pokok kabela lek no Kejauhkan nanggusi Allah sebab piki waktu ini sembahyang Nah tapi kan gempetin muda Sedangkan yang hidupnya dari kecil sampai tua aja Belum, kadang-kadang belum berhasil Untuk mendekatkan diri kepada Allah Pas sholat, Allahu Akbar, betul-betul madab ke Allah Ini kan susah Nah, karena susah, terus ibaratnya Ngelatih Ya apa cara ini, isok juara lari Itu sama dengan memberi pelajaran penting Pelajaran dikat tinggi untuk menata hati Untuk supaya lebih cepat lagi Usul kepada Allah Bahasa santri usul Nyambung ke Allah ini usul Jadi semuanya Semua pemberian Allah Didak melayu Mendekatkan diri kepada Allah Supaya sakit usul kepada Allah Lalaik pun sakit usul dengan Allah Gini kau Ketika sholat, sakit melalaikan semua urusan Kecuali kepada Allah Ini kau kan Ngiboten pekerjaan muda Gisah Butuh latihan Gini kau kan butuh di tren Butuh di tren Butuh proses Butuh proses panjang Mulanya aku Sangat amat tidak suka dengan santri-santri yang males Karena kalau males Ini belahi ini belahi Menurut aku Belahi ini belahi Rugi ini rugi Bodoh ini bodoh Ini orang males Kalau sudah males Sudah Dipimpin dijadikan apa saja Dicetak jadi apa saja Sudah tidak bisa Karena males Males ini kanker ganas Gini Bodoh mungkin Mustahil Yang males Isotakwa nangguh siya Allah Isotak nangguh siya Allah Bodoh mungkin Karena males Contoh ini Gini Toat kan disiplin Ada kaitannya dengan disiplin Waktunya sholat Sholat Waktunya Wiktun Wiktun Waktunya ngaji Ngaji Kalau males Pasti lemot Mereka Waktunya lemot Mereka Mereka Lemot Kan Waktunya Waktunya Kru Waktunya Artinya Kita akan mengetahui Kekurangan Kalau kita akan Zajar Cuma darinya Yang Dengan Kita harus Bisa Melawan Kemalasan Melawan Kemalasan Yang memang Dibangun oleh Zaitan Supaya Kita tidak Jauh Jauh Kalau kita Menyadari Materinya Dan Jawabannya Seperti itu Artinya Kita harus Meyakinkan Memajuk diri Untuk Tidak Seperti itu Harus Punya Tekad Yang memang Waktunya Hidup Ini Sekali Tidak Boleh Kalah Harus Menang Yang Terumah Yang Terutama Yang Terutama Yang Paling Penting Membina Mengawal Tentang Hati Ini Karena Yang Abadi Itu Hati Jiwa Kalau Jasad Ini Kalau Sudah Waktunya Meninggal Ya Meninggal Sudah Nyampe Tengkuburan Tapi Tapi Kalau Nanti Kalau Jiwa Kalau Hati Batin Ini Yang Menghadap Kepada Allah Yang Mempertanggungkan Yang Mempertanggungjawabkan Semua Amalan Semua Perilaku Semua Pikiran Semua Ideologi Sepanjang Kehidupannya Terimakasih Terimakasih Dilatih Dengan Rialto Rialto Ini Bahasa Santri Tirakat Tirakat Untuk Supaya Bisa Mengendalikan Hati Nah Modern Nah Ini Dituntut Kerja Keras Untuk Bisa Menguasai Mengendalikan Informasi Jadi Mboten Angsal Ketinggalan Informasi Ini Harus Pekah Harus Pekah Mulanya Kulah Kulah Pikir-pikir Eco Ada Salaf Ada Modern Itu Luar Biasa Menurut Kulah Jadi Ketika Kulah Berpikir Tentang Salaf Biasa Beda Ruangnya Mboten Sama Tidak Sama Ketika Berpikir Di Ruang Modern Karena Di Modern Harus Menguasai Informasi Mboten 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 Mengendalikan Hati Karena Rikasi Intisar Ini Akhlak Gitu Di Indonesia Ini Akhlak Etika Jadi Terjadi Kemerosotan Akhlak Lekulah Pikir Di Indonesia Sekarang Ini Seperti Ketika Majapahit Mengalami Kegoncangan Waktu Itu Majapahit Itu Pembesar Pembesar Majapahit Tokoh Majapahit Dan Prajuritnya Itu Sudah Banyak Yang Tidak Seberapa Tunduk Patuh Dengan Aturan Majapahit Sehingga Bojenir Mojapahit Ini kan BBA BBA Sunan Ampel Akhirnya Bojenir Ini Pendapat Supaya Pejabat Di Majapahit Pembesar Pembesar Tokoh Di Majapahit Dan Semua Prajuritnya Itu Supaya Nurut Patuh Dengan Aturan Majapahit Ini Bagaimana Kalau Didatangkan Ponaan Saya Ponaan Saya Itu Ahli Ahli Numpah Pelajari Akhlak Akhirnya Diizinkan Keren Tadi Kasih Tidu Akhirnya Namun Didatangkan Ini Senang Ampel Untuk Didik Akhlaknya Totokromo Supaya Patuh Dengan Aturan Rajanya Jadi Di Indonesia Sekarang Termasuk Krisis Moral Tadi Generasi Mudahnya Masya Allah Semukum Muka Khususya Allah Engkale Ganda Karena Yang Bisa Merubah Semuanya Itu Hanya Allah Manusia Cuman Sebatas Ikhtiar Lala Sekolah Belajaran Akhlak Jangan Disalahkan Nanti Para Pejabat Yang Tidak Punya Etika Kalau Sudah Orang Itu Tidak Beretika Saya Enak Saya Enak Yopudu Dan Sebagainya Akhir Tumbuh Sifat Sombong Sifat 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 Karena Tidak Ada Pengendalian Akhlak Tadi Menunggu Akhlak Itu Berarti Menenggah Untuk Menenggah Tumbuhnya Sifat Sifat Keburukan Dan Bisa Jadi Bisa Mentoati Aturan Atas Sifat Lala Sudah Sistem Itu Tidak Dijalankan Aturan Negara Itu Tidak Dijalankan Dengan Baik Ya Tidak Bisa Jadi Negara Yang Mak Adil Akhir Akhirnya Sekarang Kebanyakan Ibarat Pisau Kalau Keatas Tumpul Kalau Kebawa Tajem Ini Yang Terjadi Itu Kan Cuman Ngomong Perkoro Sifat Ketok Makanya Anak-anak Kita Jujur Kita Harus Kita Didik Dengan Didikan Akhlak Kulgarima Jadi Yang Tidak Kurang Ajar Yang Atas Yang Kurang Kurang Ajar Yang Yang Tidak Akhlak Bagus Yang Pengerat Lebih-lebih Atas Yang Juga Amanah Ya Sudah Kalau Pemimpin Tidak Amanah Ini Coba Mulanya Tadi Kenapa Kuncinya Masal Males Tadi Kalau Males Sudah Berarti Kena Kanker Ganas Sedikit Dini Kalau Sudah Males Sudah Akhlak Ini Atas Sane Kan Boten Saket Mulanya Ati Allah Wa Ati Ur Rasul Wa Ulil Amri Mingkun Tak Adalah Kepada Allah Dan Tak Adalah Kepada Rasul Kan Dan Para Pemimpin Jadi Kalau Itu Sudah Tidak Dipegang Kalau Itu Sudah Tidak Dilakukan Ya Jadilah Negara Yang Ambur Adu Sebaik Apapun Aturan Di Pemerintahan Ini Sebaik Apapun Sistem Negara Ini Kalau Tidak Dilakukan Kan Kalau Tidak Dijalankan Kan Ya Bercuma Padahal Ngerobah Itu Susah Tarkul Ada Ada Meninggalkan Kebiasaan Itu Sudah Ya Termasuk Yang Sekarang Budaya Yang Di Dalam Pemerintahan Itu Nah Yang Menurut Agomo Ini Harus Banyak Yang Dikanti Disesuaikan Dengan Agama Dengan Dawih Allah Dawih Rasulullah Sudah Ini Kenyataannya Yang kita Hadapi Seperti Ini Ya Terus Kita Jangan Pernah Lelah Untuk Mendidik Anak Anak Kita Cucu Cucu Kita Supaya Husnul Khos Sekaya Apapun Orang Itu Jika Tidak Punya Akhlak Tidak Bisa Mempunyai Ketenangan Batinian Tidak Bisa Ala Bidhik Rillahi Tat Ma Indul Gulub Ingatlah Ini Cuma Berdikir Yang Bisa Menenangkan Hadi Misalnya Hiburan Rekreasi Pakai Obat Mungkin Mungkin Wansel Sumpah Mal Mek Nilemur Tidak Nilemur Masak Temen An Kan Gor Bisa Nilemur Sumpah Luka Yang Doir Itu Gampang Diopati Kalau Luka Batin Itu Susah Jadi Sedikit Demi Sedikit Membentuk Sesuatu Hal Baru Yang Positif Maksudnya Simbol Singa Putih Singa putih kerja keras Membersihkan hati Hati bisa bersih Dikosoi, baik pake kasak Kasak Sikat Pake nopo maon sepenting Dibersihkan Siang malam untuk membersihkan Hati, mulanya ada istilah Dikir siri, kemanapun kita berada Tetap hati kita Nyambung tengkusti Allah Nguasakan nopo maon Ini ku, muasakan kusti Ini ciptaan Allah Masya Allah, kusti Allah kuasa Dala uang, kadang Nga wakil cili Terus ngasih rotok gede Kadang wangi gede, gede dukur Ngasih cili Ini menunjukkan kebesaran Allah Belum ini kita belajar Jangan pernah meremehkan sesuatu yang remeh Raja namrud Nga kakak besar Kuahkan Ngeletek mati ini nopo Nggak Kelebonan barang yang remeh Nggak Contohnya kan dikatakan Kalau orang dimakan harimau Orang dimakan nopo maon itu jenis singa Itu kan Di dunia ini kan cuma jarang Cuma enten pintar Coba yang dicokot nyamuk Ribuan Kalau yang dicokot nyamuk apa ini Cingungu Ini kan hal yang remeh cingungu Tidak ngomongnya Lhaaa Nyatanya masih jendral Dicokot nyamuk itu akhirnya Haaa tebal Pistulnya Ake Dwi Ake Bajingan gak wani ngelawan Rampok gak wani ngelawan Ngeletek dicokot nyamuk Mati Lhaa ni kianu Sak jani gusya Allah Ini dutun lo kebesaran Ini Allah Kau ni kajok mokong-mokong Kau ni kajok samong sompong Ini nyatenggut Kau dikong-kong Dicokot nyamuk Ayo mati Lhaa kan Cuman kadang-kadang Kita ni kiki raksadar Mulanya kan enten syair Nggak Nopo ni kujan ni Hamba yang Sadar Lhaa Ini kira kita ni Allah Maha Maha kuasa Layo Di pangan ulo Misalnya kan Nanti kalau kirim video ini Di pangan ulo Mati Kenapa ni jenis Kidang ya pangan ulo Tapi jumlahnya Mek didi Tiang dimplok ulo Kan mek didi Tapi laksin dicokot lamuk Cokot lamuk Mati kan kata Demam berdarah Nah demam berdarah Dicokot nyamuk Kadang-kadang nyamuk Tapi Menusul sejenggagak Gledek dicokot Mantan-ngantan Kelimpro Pistul Tidak kanku Tidak kanku Bodi kati Yang bantuan kanku Bodi kati menentuk Padahal dicokot nyamuk Nyamuk Duru karun Dicokot nyamuk Diceblek kan Berarti napa Bodi kati Kalah kali nyamuk Bosnya dicokot nyamuk mati Bodi kati Nggak bisa Ngatasi Nggak apa Nah malah ini Kau pelajaran Nggak apa Asyikulu Suka dengan Mercy Yang BBMB Ada Nggak apa Ini ku Wah ada Filosofi tersendiri Kalau Mercy Memperbaiki hati Membersihkan hati Tadi sedoyok mobil-mobil Kulah masih Rusak-rusak Semua mengandung pelajaran Supaya Supaya Mbuatun Lali Kalik Sya Allah Jadi Semua pemberian Allah Itu supaya Bisa mensupet Ibadah Mensupet Hati ini Lari kepada Allah Ngotat Jadi semakin Banyak pemberian Allah Makin Ter Jadi Semakin kita Katakanlah Pandir Semakin kita Kan dibarangi Dengan kepekaan Dengan suatu Ketidakbaik Jadi Ibarati Lai Orang Ismail Kali Ya ini Kali Kau 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 Berpikir Dan Berpikir Kayak Berpikir Dan Berpikir Berpikir Tentang Hidup Ini Ya ポ Caran Hidup Ini Bisa Suk Suk Tentu Dibarengi Dengan Dekir Dengan Doa Dengan Wirid Dengan Sesuatu Kalimat-kalimat toyiba Yang bisa mendekatkan diri Kita, jiwa kita, batin kita Kepada Allah Berpikir, disertai Dikir Berpikir apapun Berarti kalau disertai dikir Dikir ingat kepada Allah Ya sudah, melihat sesuatu apapun Ingat Allah Jadi membiasakan kita Berpikir tentang apapun di dunia ini Kita berpikir dengan salah satu Nah selalu ingat kepada Allah Kita akan simul suatu kebaikan Dan petunjuk-petunjuk baru Nah Jadi harus terus-terus Terus-terus Apapun yang kita pikirkan dengan dunia ini Ya kita harus berpikir Berpikir dan berpikir Harus selalu Harus di kawan Contohnya ngetan Apa melihat meneban ummi Mariatus, Alhamdulillah Kan Corona Mariatus Marius Mbahnya kan seger Bisa kita ngobrol Bismillahirrahmanirrahim Apa ini itu Matun sholat Matun nopal Kan kita ngobrol Apalagi ngobrol ini Disentuhakan Urusan ke Allah Supaya Jangan sampai dalam hidup ini Alih kepada Allah Misalnya 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 Matun dantan Ayuh Itu namanya Mengutamakan Allah Menomersatukan Allah Dalam hidup Apapun yang kita pikirkan Apapun yang kita lihat Ya Ini 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 Misalnya Menurut Abah Wahab kan Anu Oh ini Laker Nah Krono itu Masalahnya kan Laker Nah Kita berikhtian Ya apa Caranya Sengelaker rusak Niko Dikantos Kan harus Dikantos Mulanya Beri laku Beri laku Yang tidak Menguntungkan Ini harus Dikanti Harus ini Didele Basah Dibuang Dikanti Yang Batu Dan Untuk Supaya Sembuh Tadi Supaya Bisa jadi Yang terbaik Yang lebih Baik Ini pasti Kan Enten Ciri-ciri Neda Balik Misalnya Laker Berarti Wuk Wuk Laker Itu pun Yang paham Dengan Mobil Kalau Misalnya Lapan Itu Kirom Sama Tangglet Apa Gijak Mungkin Mungkin Dengerti Balukan Ngoten Mulanya Semuanya Itu Harus Dengan El Dengan Elmu Tadi Mungkin Akhirin Apa Mentutut Elmu Mencari Elmu Ini Hukum Wajib Mungkin Tenten Batase Mulai Procet Sampak Tumek Konis Duh Ngoten Ini Skenario Allah Lewat Ini 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 Berani Kudu Bersyukur Alhamdulillah Sepanjang Seng Tak Tak Lak Akhiri Bilalah Ketemun Ini Disyukuri Jika Bersyukur Supaya Kenikmatannya Ditambahkan InsyaAllah La Insya Kartum La Aziz Dan Walain Kafartum Inna Azabi La Shadid Bersyukur Bersyukur Ini Tambah Dikai Seksual InsyaAllah Dia Alhamdulillah InsyaAllah Jadi Terus Bersyukur Malah Kalau Anda Mersair Hiduplah Dengan Bersyukur Supaya Masa Depan Makmur Lama Masa Depan Makmur Itu Berarti Harus Selalu Bertau Bertaubat Supaya Semua Hal-hal Seng Buat Tanyocok Kalau Agomo Ini Disyukur Kalau Allah Jika Sudah Dimasuk Di Ruang Tau Bersyukur Dicintai Oleh Allah Inna Allaha Yuhib Tawabin Wayuhib Mutata Hiri Jadi Orang-orang Yang Bertau Bersyukur Dicintai Sejujurnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Inna Allaha Yuhib Tawabin Loh Ini Kulah Bata Tenggus Allah Seng Dela Bata Tenggak Mulanya Saat Ini Dedele Sobok Pondok Dedele Kerewang Bikir Pondok Sudah Pemberian Derajat Dari Allah Yang Luar Biasa Sebab Pesantren Ini Milik Allah Ini Sangat Cederhana Sudah Pokok Kita Hidup Ini Untuk Allah Insya Allah Hidup Ini Untuk Allah Terhindar Dari Semua Penyakit Penyakitnya Hati Terhindar Dari Semua Kegelapan Kegelapan Hati Hati Insya Allah Hati Sakit Terus Bertikir Kepada Allah Nyambung Tenggusti Ini Pelajaran Wah Merci Mesti Pelajaran Pelajaran Jadi Jangan Apa Caranya Jadi Juara Nasional Loh Pasti Mencari Yang Ahlinya Sebab Ahlinya Barang Siapa Yang Meletakkan Sesuatu Kepada Orang Yang Bukan Ahlinya Fanta Dirisa Maka Tunggulah Kehancurannya Kan Boleh Ngawur Tidak Berdasar Salah Penempatannya Jala Termasuk Dolem Tutup Gop 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 Proses Membuang Tapi Paragi Dengan Ilmu Ilmu Soalnya Sesuatu Tanpa Ilmu Banten Saja Yang Membuat Mobil Gak Nyaman Jadi Tantai Mulan Sehat Duh Dan Bat In insyaallah sehat dan batin ikulah jeningi hamba Allah yang sempur tapi saat sempurna-sempurna jeningi hamba Allah ya masih banyak keku karena manusia ini bukan malaikat karena manusia itu tempat lalai tempat kesalahan berarti sebaik-baik manusia masih banyak kesalahannya sejelek-jelek manusia juga masih banyak kebaikan apa itu kurang lebih atau perimbangan apa itu yang disebut kurang lebihnya manusia dan sifat perimbangan sebaik-baiknya manusia pasti juga banyak kekurangan sekurang-kurangnya manusia juga pasti banyak kebaikan apakah itu kurang lebih atau perimbangan menjadi manusia karena manusia tadi memang Allah menciptakan manusia ini ya dikasih sifat itu tadi lalai dan salah tadi kalau malaikat kan buatan dikaya sifat lali jadi ini saya mpun, api, api, tak sifat salah gimana? apa? sifat salah saya mpun, buatan dikaya malaikat malaikat itu sifatnya apa? patuh patuh saya mpun, dikongan setunggal, setunggal dia mpun, dikongan setunggal karena dia mpun, pinteran menungsa jadi sifat malaikat itu tidak dikongan tunduk banyak makhluk yang patuh tidak banyak tugas juga ya mpun, misalnya sabu ya sabu dia mpun, dikongan setunggal dia mpun, pinteran menungsa menungsa, menungsa seperti mengajikan malaikat kan mpun jadi diperintah nah ini kita bersyukur insya Allah mulai n organised malaikat ini ingin kaya mpun dikongan mpun, dikongan malikat isap, api dikongan malikat kayak sifat api nah, dikongan manusia tadi api ini berjuang jihad banteng tulang dikongan jawa ini dibotongi-dibotongi karena manusia dikasih napsu dikasih sifat salah Dikasih sifat lupa Lebih bersyukur Tidak ada manusia Menikmati Suargo Lihat kan Menungsa ini sudah di api Ini kan mau Nampsunya Mengendalikan nampsunya Terus supaya apa caranya Ini kan perjuangan yang Sangat luar biasa Apa caranya Apa caranya Sakit hati api Ini butuh perjuangan Karena itu sudah sifat manusia Ditaktirkan seperti itu Bapak nanti menungsa ini Kok bener tak mulai jilis sampai tua Bapak nanti Bukan manusia namanya Malah